Intro Halo Sobat Bincang Energi Kembali lagi dalam segmen kesengan kalian Yaitu Bincang Energi Secara Terkini Kembali lagi bersama saya Arya Hari ini bersama dengan rekan saya Akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual Seputar perkembangan energi selama 2 minggu kebelakang Halo Sobat Bincang Energi semua Saya Siva Bersama Arya akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih Soal energi dan lingkungan Dari tanggal 17 hingga 30 Oktober 2022 Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini Berita menarik Pertama kali kita awali dari kumparan.com Yang mengantarakan bewasannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Menjelin kerjasama dengan International Renewable Energy Agency atau IRENA Yang berhasil menyusun dan meluncurkan Indonesian Transition Energy Outlook Dokumen hasil kerjasama selama ini menjadi komitmen pemerintah Dalam upaya pencapaian net zero emission dan juga pengembangan energi baru terbarukan atau EBT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana mengutarakan roadmap tersebut terdiri dari Strategi untuk melakukan penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara Kemudian juga percepatan pembangunan EBT, efisiensi energi, elektrifikasi kebutuhan energi, penerapan smart grid serta pemanfaatan teknologi bersih Untuk mengedepankan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan Nah, dengan mengedepankan energi bersih dan berkelanjutan ini Akan memungkinkan Indonesia untuk beralih dari ekonomi berbasis karbon ke ekonomi hijau Yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim dan juga tentunya memastikan ketahanan energi Nah, terlebih lagi Indonesia itu memiliki potensi EBT yang cukup besar atau bisa dikatakan juga berlimpat Beragam dan luas lebih dengan jumlah akumulasi total itu lebih dari 3000 gigawatt Namun saat ini itu baru 0,3%-nya atau sekitar 12,4 gigawatt-nya dari sumber daya itu yang telah dimanfaatkan Untuk jangka pendeknya, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi Seperti membangun kapasitas EBT on grade baru berdasarkan rencana pengembangan ketenaga listrikan PLN Untuk skala 2021-2030 Strategi lain yang diterapkan adalah implementasi PLTS atap Kemudian konversi PLTD menjadi EBT Mandatori bahan bakar nabati Eksplorasi pangas bumi dan kemanfaatan EBT on grade Jadi itu merupakan strategi jangka pendeknya Untuk strategi jangka panjangnya Kementerian ESDM Indonesia itu juga menjalani kerjasama Dengan kementerian dan lembaga terkait Untuk menyusun roadmap atau ketajalan Untuk mencapai netralitas karbon di sektor energi pada tahun 2060 Atau bahkan juga bisa lebih cepat Pemerintah juga telah meluncurkan peraturan presiden Nomor 112 tahun 2022 Tentang percepatan pengembangan EBT Untuk penyediaan tenaga listrik Tentunya juga untuk menarik lebih banyak investasi Dalam rangka pengembangan EBT atau energi baru terbarukan ini Sobat bank Yang sekaligus juga mampu memberikan kepastian hukum Memperkuat kelembagaan dan tata kelolak Serta menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif Yang dapat menjaga ekosistem EBT itu sendiri Kondusif, adil, dan berkelanjutan Pada saat yang sama juga Direktur Irena, Guru Busgonul Menyampaikan bahwasannya Dokumen yang diluncurkan hari ini Merupakan pemetaan Kemungkinan jalur dekarbonisasi Bagi Indonesia hingga tahun 2020 Yang selaras juga dengan Perjanjian Paris atau Paris Agreement Dan itu juga dilakukan melalui Tiga kombinasi aliran, analisis Yang pertama itu ada penilaian kesiapan terbarukan Kemudian yang kedua analisis Apakah jalan energi terbarukan Atau yang biasa disebut dengan renewable energy map Dan yang terakhir adalah penilaian fleksibilitas sistem tenaga Nah, gimana Sobat Ben? Dapat dilihat kan bahwasannya Pemerintah kita itu telah mengupayakan berbagai hal Dan sudah serius dalam melakukan berbagai upaya Guna mencapai net zero emission Nah, yuk kita sama-sama mendukung berbagai upaya Dan gerakan pemerintah Menuju sustainability environmental Dengan cara Secara bertahap beralih ke EBT Untuk Indonesia yang lebih baik ya Sobat Ben Gimana nih Sobat Ben dengan berita pertama tadi? Menarik bukan? Nah, berita selanjutnya Masih terkait energi lagi nih Sobat Ben Yakni dilansir dari MSN.com Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menyatakan bahwa krisis energi Bisa menjadi peluang bagi Indonesia Direktur KSDM Ibu Andira Febri Misna Menilai ancaman krisis energi global ini Bisa menjadi peluang bagi Indonesia Sebab Indonesia ini memiliki sumber energi yang beragam Mulai dari energi fosil hingga energi baru terbarukan Saat ini juga banyak sejumlah negara Yang mulai berlomba untuk berinvestasi di Indonesia Dengan tujuan mengisi kebutuhan energi di negaranya Karena hal itu harus diingat juga upaya Transisi energi ini tidak justru merupakan Kebutuhan energi dalam negeri Nah kebutuhan energi dalam negeri di Indonesia ini Mampu maupun kebutuhan untuk ekspor nantinya Perlu diseimbangkan antara ekspor dan impor Perlu juga adanya upaya dan formula Yang membuat Indonesia bisa memanfaatkan EBT Sekaligus bisa menjadikan sebagai devisa negara Dewan Energi Nasional Bapak Agus Puji Prasetyo Dia juga menyatakan bahwa dalam membahas krisis energi perlu juga membicarakan masalah darurat energi Karena saat ini pihak DEN ini sedang menyusun rancangan purpose tentang cadangan penyaga energi Yakni adanya tiga konsep cadangan Yaitu yang pertama adalah cadangan operasional Lalu ada cadangan penyangga dan yang terakhir adalah cadangan strategis Nah gimana Sobat Ben yuk mari bantu program pemerintah untuk ikut serta membantu terakselerasinya energi baru terbarukan di Indonesia ya Berita selanjutnya kita akan membahas mengenai hidrogen dan amonia nih Sobat Ben Pertamina Power Indonesia dan Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated atau TEPCO HD Menandatangani Joint Study Agreement atau GSA Terkait dengan pengembangan hidrogen dan grain amonia Penandatanganan dilakukan oleh Chief Executive Officer Pertamina NRA Danif Danu Saputra Dan juga Executive Vice President dan Chief Innovator Officer TEPCO HD Cikara Kojima Dan disaksikan oleh Wakil Menteri 1 BUMN Pahala N. Mansuri Dan Director of Strategy, Portfolio, and New Ventures Pertamina Ahmad Selby Dariya Saputra Pertamina NRA dan TEPCO HD akan menggabungkan teknologi tenaga panas bumi Pertamina Dan teknologi pembangkit hidrogen TEPCO HD Untuk membangun teknologi operasional yang optimal dan mencapai grain hidrogen dan grain amonia Yang hemat biaya produksi dan transportasi melalui studi bersama tersebut Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia Mencapai 24 GW Saat ini, Pertamina EBT melalui anak perusahaannya Pertamina Geothermal Energy Telah memasang dan mengoperasikan kapasitas panas bumi hingga 672 MW dari 6 wilayah Yang diantaranya Sibayak, Olu Belu, Lumut Balai, Kamojang, Karaha, dan Lahendom Pertamina EBT adalah sub-holding Pertamina yang fokus pada bisnis energi bersih Dan merupakan mitra strategis pemerintah Indonesia dalam memberikan transisi energi Serta mencapai emisi net zero Pertamina EBT berkomitmen kuat untuk menerapkan lingkungan, sosial, dan tata kelola Atau ISG atau Economic Social and Governance Inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGS TEPCO adalah perusahaan tenaga listrik terbesar di Jepang Dan telah menyediakan kehidupan yang nyaman bagi orang-orang selama bertahun-tahun Melalui layanan pasokan energinya TEPCO menargetkan emisi CO2 bersih nol dari pasokan energi pada tahun 2050 Sebagai strategi netralitas karbon Dan TEPCO bekerja untuk mempromosikan pemanfaatannya Sejak 2016, TEPCO sendiri telah melakukan proyek demonstrasi produksi hidrogen di prefektor Yamanasi, Jepang Dan telah mengumpulkan banyak pengalaman dan teknologi Gimana nih Sobat Ben? Sangat menarik ya Melihat dua perusahaan dari dua negara berbeda bersama-sama mewujudkan dunia yang bebas karbon Dan tentunya kita sebagai generasi muda bersama-sama mendukung hal tersebut menuju bumi yang lebih baik ya Nah Sobat Ben, gimana berita-berita seputar energi tadi? Nah gak kerasa ya kita udah sampai nih ke berita terakhir best kali ini Berita kali ini datang dari headline news inilah.com yang akan membahas mengenai presidensi G20 yang saat ini sedang dilaksanakan Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan dukungan penuh terhadap presidensi G20 Indonesia Demi suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tiket Tinggi atau KTT G20 pertengahan November 2022 di Bali nanti Pada 26 November lalu, Sekretaris Jeneral PBB Antonio Guterres Dalam pertemuan bilateral secara tatap muka dalam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto di Markas Besar PBB di New York Pertemuan ini membahas mengenai dinamika geopolitik dan geoekonomi Juga dampak krisis global dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali Tak hanya itu, pembahasan pada pertemuan tersebut mencakup proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 Perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan iklim, emergensi ekonomi, transisi energi Dimana Indonesia juga sangat terlibat di dalamnya Bahwa sekjet PBB juga meminta dukungan kepada Indonesia dan negara berkembang besar lainnya Seperti Brazil, India, Afrika Selatan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change ini Dan ke depannya siap memperdalam kolaborasi dalam G20 dalam isu-isu yang penting Menko Airlangga juga mememparkan bahwa Indonesia berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini Bahwa Indonesia berkomitmen dalam perjuangan ketiga agenda utama G20 Yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition Nah Sobat Ben, berita tadi sekaligus mengakhiri bas minggu ini Gimana semoga peran pemerintah sebagai regulator dalam membuat kebijakan-kebijakan yang solitif dalam mempersiapkan isu resensi global Wah Sobat Benceng Energi, gak terasa nih ya berakhir juga segmen BES ke-39 hari ini Gimana? Seru-seru kan berita sebetar energinya? Dan yang pasti menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua Bener banget nih tentunya disini kita juga ingin mengajak Sobat Benceng Energi Program-program keren Binceng Energi dapat Sobat Ben akses juga di websitenya yaitu bincengenergi.id Dan juga bisa follow akun Instagramnya di at bincengenergi Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Binceng Energi Oke, saya Arya dari Binceng Energi Dan saya Siva dari Binceng Energi Salam energi berkelanjutan Sampai jumpa di PES 2 menurut ke depan Anong tau Sampai jumpa di schemata Sampai jumpa di fear Sampai jumpa diיהan Sampai jumpa di batu Biceng Energi berkelanjutan Sampai jumpa di drive